pake jaket itu sangat panas sekali gitu jaketnya itu beratnya 8 kg 8 kg saya timbang, beneran 8 kg mbak Karen itu kan itu ada duri-duri itu besi ya Dwi, gimana Dwi ini ada film berbeda peran-peran berbeda gimana lo liat? ada tantangan sedia gak sih? ini sesuatu yang baru buat aku ya main film di jin dan jin dan sebagai jinnya gitu dan sekaligus excited banget seneng karena belum pernah mengurankan sebagai jin gitu dan untuk risetnya pun juga bingung mau riset kemana? mau ketemu jin siapa? gitu kan mau ke alam jin takut gak bisa nanti balik lagi gitu terus akhirnya saya melihat dari skripnya juga udah kuat banget udah sangat jelas gitu disini menceritakan tentang sosok jin yang bukan dari timur tengah tapi memang dari nusantara jin dari era jaman kerajaan Majapahit ceritanya Anggi membuat ini gitu nah risetnya akhirnya aku bingung mau ngeliat kemana ya akhirnya aku coba dari buku aku cari dari buku gitu aku baca beberapa buku gitu ternyata memang saya tahu oh ternyata jin itu dari dimensi kesekian gitu memang dari makhluk dimensi bawah karena kan ada macem-macem ada setan, iblis, guntilanak, apa yang itu ada bagian level yang panah gitu tapi ternyata juga kenapa kok jin itu saya melihat disini kok bisa ada yang baik gitu ternyata juga saya baca juga memang seperti itu jadi memang mereka ternyata juga sama punya free will juga seperti manusia gitu punya keinginan bebas gitu mereka mau memilih kemana supaya akhirnya perjalanannya pun juga sama seperti perjalanan jiwa manusia gitu yang mereka akan semakin naik ke atas atau justru malah manusia bisa malah tertarik ke bawah gitu nah di film ini bukan hanya sekedar kita mere-remake aja dari dulu kan ada sinetron yang legendaris cindanjun tapi disini juga kita mengemasnya dalam apa ya packaging yang membuat orang tuh nonton akan terasa nostalgia dan gembira gitu nontonnya tapi kita punya pertanggung jawaban yang ada pesan moral yang disampaikan disitu gitu bagaimana sih manusia gitu saat manusia itu sudah semakin bisa tinggal minta tanpa harus bekerja keras disini mengajarkan kita untuk bagaimana kita bersyukur menerima apa adanya dan menikmati apa yang ada gitu nah pada akhirnya saat manusia pun juga bisa mereka membuat sebuah perjanjian dengan apakah siluman apakah itu jin gitu kan untuk mengambil jalan pintas bagaimana mereka mendapatkan popularitas atau kekayaan atau karir jabatan gitu kan juga ada tapi disini mengasih lihat semua itu gak ada yang gratis wik gimana lalu ada konsekuensi dari setiap perbuatan wik gimana apa berhubung-hubung dengan re-rebung ini oh re-rebung itu aktor yang luar biasa sekali dia sangat-sangat apa ya sangat disiplin anaknya gitu dan dia punya semangat yang luar biasa dia aktor yang sangat berbakat saya lihat dia mau belajar orangnya dan dia mau mendengarkan ada kesulitan khusus gak sih yang dirasih alami selama kesulitan itu ya menghadapi aja sih saya berusaha untuk sabar karena pakai jaket itu sangat panas sekali gitu jaketnya itu beratnya 8 kg 8 kg saya timbang beneran 8 kg karena itu kan itu ada duri-duri itu besi besi yang bener-bener besi padet gitu bukan yang kopong gitu karena kita cari yang kopong gak dapet tapi hanya untuk kebutuhan gambar ya udah oke gak apa-apa dan makeupnya itu butuh waktu 2 jam 2 jam jadi callingan saya diantara kru yang lain 2 jam lebih awal saya datang untuk makeup gitu dan itu setiap hari makeup baru lagi, makeup baru lagi gitu dan itu adalah bener-bener dilukis tapi setelah itu ada masalah ngasih di wajahnya? wajahnya sih gak ada masalah alhamdulillah gitu cuman selesai syuting jadi agak putihan ya entah karena itu makeupnya masuk atau emang gak kena matahari terus gitu kan jadi kayak pake sunblock gitu tapi alhamdulillah gak ada masalah mungkin muka saya udah tebel kenapa harus pake besi sampe berat gitu sih? alasan apa? itu dari Anggi sih memang dia ingin sekali looknya seperti itu gitu biasanya gak bisa menolak itu keinginan dari sutradara kan gitu tapi memang bagus sekali secara kita ngeliat secara karakter Jinnya jadi semakin lebih kuat gitu karena kan apa ya secara referens wujud Jin ini kan bukan wujud ini kan wujudnya dia mengambil sosok tubuhnya manusia gitu wujud aslinya dia juga ada gitu kalo kita liat di awal film ini memang wujud asli Jinnya ada ya kayak apa ya kalo mungkin nonton Transformers dia ngambil wujudnya mobil gitu kan kalo dia ngambil wujudnya ya siapa gitu manusia karena Ray Bong si Jun ini dia memang suka sekali dengan band-band metal gitu ada poster-posternya jadi supaya dia gak takut saya ngambil wujud dari poster itu